Terima kasih pemirsa Anda kembali dalam IDX Market Opening. Kita ke top headline kami pada pagi hari ini adalah indeks harga saham gabungan yang memang terus mengalami tekanan jual dan kembali mencetak level terendah di sepanjang tahun 2021. Dampaknya adalah investor maupun trader terpantau terus memburu saham-saham berkapitalisasi kecil atau lapis dua dan juga lapis tiga. Tren pelemahan indeks harga saham gabungan yang sudah berlangsung dalam dua bulan terakhir membuat investor maupun trader selektif dalam memilih portofolio. Ditambah dengan langkah investor asing yang terus melepas kepemilikan di saham-saham berkapitalisasi besar atau B-caps. Penutupan perdagangan Rabu kemarin IHSG kembali mengalami tekanan jual hingga minus 1,27 persen di level 5.760,58. Bahkan indeks sempat mencatatkan level terendah di sepanjang tahun ini yakni 5.752,26. Namun demikian menarik untuk dicermati adalah strategi investasi investor maupun trader dalam menyikapi pelemahan indeks yang tercatat minus 6,81 persen dalam tiga bulan terakhir mulai memburu saham-saham berkapitalisasi kecil atau lapis dua dan tiga. Hal ini terlihat dari saham-saham masuk ke dalam deretan top gainers ada PT ERA Mandiri Cemerlang TBK atau IKAN yang ditutup naik hingga 31,37 persen dengan price to earning rasio minus 66,74 kali dan market cap sebesar 111,67 miliar rupiah. PT Digital Media Tama Maksima TBK atau DMMX dengan price to earning rasio 218,64 kali dan market cap 7,23 triliun rupiah. Berikutnya PT Saraswanti Anugrah Makmur TBK atau SAMF dengan price to earning rasio 131,92 kali dan market cap 9,74 triliun rupiah. PT Budi Starch & Sweetener TBK atau Budi dengan price to earning rasio 8,76 kali dan market cap 1,02 triliun rupiah. Serta PT MNC Vision Network TBK atau IPTV dengan price to earning rasio 36,08 kali dan market cap 10,96 triliun rupiah. Serta PT MNC Vision Network TBK